Intro Labuhan Patimban Kabupaten Subang, Jawa Barat yang dibangun sejak tahun 2018 akhirnya mulai beroperasi. Pengoperasian perdana ini dirismikan secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo. Dalam soft launching pembangunan tahap pertama ini, sebanyak 140 unit mobil dikirim ke negara Brunei Darussalam menggunakan kapal laut MV Suzuka Express milik PT Toyofuji Siping. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, selain didukung pemenuhan energi oleh Pertamina, Labuhan Patimban akan dihubungkan dengan jalan tol dan kereta api, guna meningkatkan potensi pembangunan di 10 kawasan industri di sepanjang koridor Jawa Bagian Utara. Selain meningkatkan potensi ekonomi kawasan Pantura, proyek pelabuhan Patimban memiliki peran yang penting untuk memperkuat keberadaan pelabuhan Tanjung Priok. Labuhan Tanjung Priok akan terkondisi dengan jalan tol dan jalan kereta api. Diharapkan akan meningkatkan potensi pembangunan 10 kawasan industri beruntah di sepanjang koridor Utara Jawa, sehingga perkenunian meningkat dan memberikan mafas yang luas pada masyarakat. Menurut Gubernur Jawa Barat Ripuan Kamil, pengoperasian perdana ini akan menjadi cikal bakal kesuksesan kawasan industri segitiga rebana yang akan menyerap tenaga kerja lokal dan ekonomi Jawa Barat hingga 4 persen. Diharapkan pelabuhan Patimban mampu mendukung industri dan UMKM lokal untuk go internasional. Akan menghasilkan 4,3 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sampai 4 persen untuk Provinsi Jawa Barat yang tentunya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di tahap pertama ini, Pelabuhan Patimban memiliki kapasitas 3,75 juta peti kemas atau 3,75 tius dari total kapasitas hingga tahap 3 mencapai 7 juta peti kemas atau 7 juta tius. Sementara kapasitas kar terminal sebesar 218 ribu kendaraan completely built up CBU dan menjadi 600 ribu kendaraan CBU yang akan meningkatkan ekspor ke pasar global. dan akan meningkatkan pendampi lainnya yang tidak mendapatkan pendampi lainnya yang tidak mendapatkan pendampi lainnya Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!